nah sekarang momen yang kesembilan bapak ibu itu adalah saat anak bingung atau kebingungan bingung ini merupakan kondisi teran juga itu adalah setara alami terjadi, pada kondisi ini gerbang bawah satanya terbuka jadi contohnya misalkan anak sedang bingung penjelasan kita bingung dengan pemahaman bingung dengan apa yang dipelajari bingung dengan apa yang dia dengarkan nah disaat itulah gerbang bawah satanya terbuka, jadi bapak ibu bisa berkesempatan untuk memberikan sugesti pada anak ini dan sekali lagi jangan disentuhnya supaya kritikal faktornya itu tetap beristirahat kemudian momen yang kesepuluh itu adalah saat anak kagum atau terpana pada sesuatu jadi pada saat anak itu kagum atau terpesona terpana pada mainan baru atau seseorang nah disitulah gerbang bawah satanya terbuka nah selain fokus emosinya juga memunca jadi ini adalah bisa menjadi momentum yang tepat bapak ibu untuk bisa memberikan sugesti kemudian momen yang ke sebelas adalah saat anak menangis pada saat menangis selasalah air mata itu mampu merangsang sugestifitas manusia ya kan maka tak iran pada beberapa acara renungan materi apa training gitu kan kenapa menggunakan renungan kemudian menangis dan sebagainya itu tadi untuk memunculkan yang namanya trans nah dalam kondisi menangis trans itu tak cuma disebabkan oleh salah air mata tetapi juga emosi atau emosi yang fokus yang memunca intens ya nah disini juga waktu yang tepat bagi orang tua untuk memberikan sugesti positif pada anak kemudian momen yang ke dua belas adalah saat anak marah ini sama halnya dengan kondisi anak menangis ya jadi emosi anak muncul dan itu intensitasnya tinggi emosi yang memunca marah dan saat seperti ini sugestifitasnya tinggi jadi bapak ibu mengikuti alur marahnya jangan dibantah ya jangan dibantah ikuti alur marahnya kemudian masukkan sugesti jadi tadi yang saya katakan di awal tadi ya akui perasaan marahnya sambil dilepaskan pelan-pelan kemudian di edukasi dengan sugesti yang positif itu adalah sampai momen yang ke dua belas ya nah sekarang momen ke tiga belas ya saat anak sedih nah sedih itu adalah kondisi ketika anak fokus pada masalahnya nah sekali lagi ya sedih adalah kondisi ketika anak fokus pada masalahnya mungkin bisa dibarengi dengan air mata dalam kondisi ini kritikal faktornya lengah nah disinilah kesempatan sugesti positif bisa menerabah bebas menyentuh pikiran bawah sadarnya nah jadi saat anak itu sedih itu juga bisa menjadi sebuah momentum kita kemudian saat anak takut anak takut ini juga takut adalah kondisi emosional nah jadi saat anak takut kritikal faktornya saya akan menginginkan untuk relax karena itu relaxkan anak peluk buatlah aman dan nyaman lalu masukkan sugestif jadi ketika anak sedih ketakutan nah ini kesempatan kita sambil kita peluk sambil kita buat aman nyaman sambil kita bisiki nah saya percaya bapak ibu mungkin sering mengalaminya sering melakukannya ya dan gak sadar ternyata yang dilakukan itu adalah hipnosis state jadi saat anak takut kita peluk kita peluk sambil kita sugestif positif bukannya negatif tapi kita terkadang kita pernah menemui menjumpai orang tua yang ketika anak takutan kita peluk masak itu aja takut ya kan atau ketika kita peluk mau jadi apa masaknya gini aja takut ya itu gak apa-apa karena semacam itu jadi kita belajar untuk membuat dia nyaman sambil memberikan sugestif atau nasihat yang positif kemudian yang berikutnya adalah saat anak berdoa kenapa berdoa? karena berdoa adalah prinsipan kusu nah itu dengan sendirinya gelombang otak turun memasuki kondisi ke alfa atau teta disinilah berdoa menjadi momen sugestif saat anda memimpin doa bersama anak ingat ya saat memimpin doa bersama anak masukkan sugestif positif dalam bentuk akuan keakuan sehingga sebagai anak sugestif menjadi jadi seakan-akan itu sugestif maksudnya gini misalkan misalkan memimpin anak berdoa ya Allah aku adalah anak yang berbakti ya Allah aku adalah anak yang mengikuti nasihat orangtuaku ya Allah aku adalah anak yang rajin nah disitu jadi disaat itulah kita bisa memberikan sugestif positif ya dalam memimpin doa bersama anak kemudian yang terakhir adalah saat anak menonton TV ini juga sama kasusnya dengan saat anak main game pikiran anak hanya fokus pada satu objek sehingga gerbang bawah sadarnya terbuka lebar biarkan anak semakin fokus selalu masukkan sugestif positif ke pikiran bawah sadarnya nah itu tadi adalah demikian dari 16 momen ya sugestif pada anak mungkin itu terima kasih wassalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati